Pertanyaan seputar olah nafas. Pertanyaannya, Pak Jaro, olah nafas ini ada hubungannya dengan New Age Movement nggak? Dengan mistis nggak? Ya memang inilah pertanyaan kalau di Indonesia begini. Kita tahu Indonesia negara Pancasila, nomor satu memang sila ketuhanan, semua orangnya agamis. Tapi saking agamisnya menjadi sensitif terhadap hal seperti ini. Sehingga saya harus menjelaskan, mohon maaf, saya harus menjelaskan, karena memang banyak yang bertanya bahkan alergi dengan olah nafas. Karena memang olah nafas ini punya beberapa estilah yang serupa, bentuknya sama-sama olah nafas, tapi istilahnya berbeda-beda. Misalnya meditasi. Meditasi ini kan banyak orang yang alergi dengan istilah meditasi. Kenapa? Eropa, Amerika, Australia, ini negara, wilayah di mana gereja-gereja dipasangi tulisan, for sales, dijual. Yang kebaktian oleh yang tua-tua, yang muda-muda nggak kebaktian. Hari Minggu yang ke gereja di Amerika, Eropa, hanya tinggal 8%. Selebihnya nggak ke gereja. Ada gereja ramai itu, Pak, di Belanda. Ya, gerejanya orang Korea, orang Indonesia. Di Amerika, gerejanya orang Indonesia, orang-orang Asia yang merantau kemana-mana, mereka tetap agamis sesuai agamanya masing-masing. Tapi Eropa, Amerika, sudah menjadi negara sekuler sekali, bahkan banyak orang ateis. Nah, tapi ketika ateis, mereka kosong. Lalu muncul agama baru, yang disebut New Age Movement. Yang dasar-dasarnya adalah humanisme, hak asasi, makanya ada LGBT, apa salahnya, saling mencintai. Walaupun itu lagi sama lain, tapi saling mencintai. Dan New Age Movement itu bukan jahat ya. Itu kebaikan. Mereka bayar pajak, mereka integritas, nggak ada identitas ganda, KTP double, mereka CSR 30%, nggak kayak orang Kristen pelit, cuma 10%, atau sakat cuma 5%. Mereka murah hati. Cuma Tuhan nggak ada. Tuhan nggak ada, setan nggak ada, neraka nggak ada, ayo kita hidup baik, hidup benar, selama hidup berguna bagi sesama, punya duit CSR-nya yang banyak, 30% buat ngolong sesama. Jadi New Age Movement itu kayak kebaikan, tapi tidak benar. Termasuk misalnya, kalau saya di Amerika, ngomong begini nih, bisa di penjara ini, LGBT dosa gitu. Karena bagi mereka bukan dosa, itu DNA. Ini bagian-bagian dari yang namanya New Age Movement. Yang menariknya di Eropa, di Amerika, negara-negara yang tidak beragama itu, meditasi berkembang pesat. Rupanya kekosongan psikologis, kekosongan rohani, kekosongan jiwa, diisi mencari ketenangan, dan caranya meditasi. Sehingga meditasi menjadi bagian dari kegiatan kelompok New Age Movement. Cuma saya mau ngajak kita berpikir jernih. Kalau orang New Age Movement, misalnya sepak bola, apa berarti sepak bola itu New Age Movement? Kalau orang New Age Movement itu olah nafas, apa berarti olah nafas itu boleh memenun? Bukankah semua agama bernafas? Biarlah semua yang bernafas, memuji Tuhan. Dan dengan nafasku aku memuji Tuhan. Jadi sebenarnya kita harus memisahkan antara kegiatan dan agamanya orang itu. Anda, wah saya nggak mau produk dari Cina, mereka kongwucut, ya sudah, kalau HP-nya Vivo jangan dipakai. Atau wah saya nggak mau produk Yahudi, bagaimana jangan pakai Yahoo, jangan pakai Zoom. Yang punya orang Amerika, tapi orang Yahudi yang di Amerika. Jadi kita memisahkan produk dari agamanya. Tahulah nafas ini juga bukan hanya New Age Movement. Dalam arti, ya orang Buddha olah nafas, orang Hindu olah nafas, New Age Movement apa lagi, karena mereka jiwanya kosong, olah nafas. Tapi saya tidak mengambil belajar di kelompok ini. Sekali lagi, saya mengambil belajar dari Wim Hof. Maka nanti Bapak-Ibu mungkin akan, kok beda ya caranya ya, sama olah nafas yang di sana, yang di sana, ya memang beda, wang sumbernya beda. Jadi saya mengajarkan yang Wim Hof ajarkan. termasuk misalnya ambil nafasnya berapa kali. Kok lewat mulut sih Pak, gembusinya? Bukannya lewat hidung, harus. Wim Hof mengajarinya lewat mulut. Itu ya, saya ajarkan itu. Kenapa saya mengambil Wim Hof? Sekali lagi, saya juga orang agamis, yang curiga, yang nggak mau kalau ini, kelompok ini, kelompok itu. Sama. Jadi sebenarnya saya dan Bapak-Ibu yang bertanya seperti ini, ini orang yang sama. Yang saya juga bertanya seperti itu. Dan saya mencari-cari yang tidak seperti itu. Walaupun sebenarnya, kalau saya pikir-pikir lagi, kok saya rasis banget ya. Kalau memang itu, walaupun orang agama lain yang bernafas, kan kita harus memisahkan produk. Tapi sekali lagi memang susah memisahkan hal itu. Maka saya pun belajar dari dua guru, yaitu Wim Hof dan Dr. John Kim Sabat. Itu dua-duanya orang ilmiah, bahkan yang satu profesor, dosen di Massachusetts University. Nanti saya bisa tunjukkan di PAS. Kalau sekarang ini kita lagi belajar Wim Hof, saya sudah post di grup, kecuali yang anggota baru, grup empat belum. Grup satu, dua, tiga, saya sudah post mengenai Wim Hof, sehingga Bapak-Ibu bisa googling sendiri. Wim Hof itu siapa? Siapa dia? Kalau saya jelaskan, nanti jadi kayak orang kuliah. Panjang banget cerita soal Wim Hof ini. Tapi yang pasti Wim Hof ini sehatnya luar biasa. Jadi, ini pemenang Nobel mengenai kesehatan. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat Wim Hof itu siapa. Tapi saya belajar terutama yang saya ajarkan. Walaupun saya belajar bukan cuma dari Wim Hof. Karena saya pernah ikut beberapa kelompok. Tapi akhirnya saya memilih untuk mengajarkan yang Wim Hof, supaya juga tidak berbenturan dengan kelompok lain. Tapi memang akhirnya saya merasa ini yang saya bisa lakukan tanpa keberatan teologis untuk saya sendiri. Dan saya harap ini juga menjadi demikian dengan Bapak dan Ibu.